my idol itu osama bin laden terus teroris teroris indonesia yang sekarang cuy serius loh supah tapi aku gak merasa itu teroris loh inilah pahlawan islam kalau kalian fans nct katain saya separah mungkin komen youtube ini saya akan kasih voucher belajar ruang dulu yang anda bela ini bukan bukan habib bukan ustadz suju bukan ustadz suju apa manfaatnya bagi hidup gua mau pake sarung pemberian retan dulu nih baru pertama kali nih gua ngobrol pake sarung nih oke cakep ya guys siap ini belinya dimana di instagram sobatgurun namanya sobatgurun abro asik gua tuh suka pake sarung iya minum dulu abang ini sih yang segernya banyak bisnisnya sarung liquid bebek carok tadi gua baru samakan gimana gua sih bebeknya gua suka ya promosi marketingnya gua kaget kenapa tuh ada kipopnya kemarin hahaha ini udah roll ya udah dari tadi itu kenapa sih gua pengen denger ya itu rame rame kenapa tuh kemarin jadi ini awalnya nih juga aku juga waktu itu emosi sih tapi kadang aku tuh emosi bukan emosi sama orangnya tapi sama emosi sama situasi waktu itu anjir kenapa ini jadi masalah gitu ini awalnya gara-gara jerome polin foto sama nct127 tuh jerome polin mukanya beda sendiri iya karena menurutku personil nct tuh pake beda gak apa-apa dong cowok pake beda aku juga pake beda pake beda kalo lagi perform ya kalo pake beda gak kalo perform di tv biasanya kalo atau acara apa pake beda wajar komen lah aku disitu jerome kok gak pake beda juga dikira tiba-tiba orang wah ini rasis nih orang dari mana rasisnya hei nct hei fans hei maksudnya gara-gara lu komen gak pake beda jadi rasis jadi rasis katanya iya lu mau bilang itu muka sama lehernya belang kan kok jadi kesohang ya memang belang tapi kan saya gak mengomeni itu gitu jangan kau perjelas juga bukan kalo pun belang gak apa-apa gitu bang iya gak apa-apa juga terus mereka jadinya ngatain rasis aku dibilang rasis katanya aku bilang rasis dari mana aku nanya jerome kok gak pake beda justru mungkin bagi korea adalah cowok pake beda jadi kebudayaan mereka gak tau makanya jerome kenapa gak ikutan pake beda gitu oh itu jadi sensitif ya buat ininya kali ya mungkin karena disitu fotonya belang sama leher jadi mereka ngerasa ngatain maksud lu itu belang kan oh mungkin mereka yang marah gitu aku yang awalnya tidak notice itu belang jadi kok beda ya leher sama mukanya gitu iya aku paham sih yang awalnya aku gak kepikiran kesitu beneran nanya jerome gak pake beda terus marahlah akhirnya kenapa akhirnya ada foto lu jadi kpop ya akhirnya aku edit fotoku dan personel nct sengaja juga di loh kita kan karena komedian berpikirnya harus harus lucu aja outputnya karena kita gak mau membangun hate mungkin mereka sebel yaudah gue aku bercandain aja ya biar biar jangan terlalu keras jadinya ya sekalian aku promosi ini kalo kalian fan nct dateng ke bebek caro diskon hmm bukannya disambuh dengan baik malah marah marah marahnya karena itu foto nct itu adalah copyright ada copyrightnya oh iya itu karena itu punya sm entertainment dicecein tuh semua bener tuh dilaporin aku katanya ada yang email dan lain-lain sudah pasti kan nama sm entertainment tidak dibaca apalagi akun bodong ya kan susah ini kenapa akun ada angka-angkanya gitu kan gitu tapi kalo itu aku ngaku salah kalo itu karena itu copyright karena itu adalah hak cipta misalnya foto sampein dipake buat bebek caro atau dipake apa kan pasti lu kan gak ada perjanjian itu aku ngaku salah akhirnya aku takedown aku ganti foto yang mukaku semua gitu akhirnya lu minta maaf di yang pake foto iya aku mengakui karena ini copyright punya sm entertainment dan harus ada izinnya buat promosi akhirnya kita takedown kita ganti mukaku semua tetep diskon 25% oke masih tetep marah udah kesel duluan fan nct mereka gak nyerang aku tau gak nyerang apa nyerang siapa? google map bebek caro lu jangan ketau maksudnya dikasih bintang 1 ya? dikasih bintang 1 maksudku ya Allah tidak pernah di dunia ini ada perdebatan di google map hei nct fansnya aku yang awalnya kayak marah ini apa? why ini yang dimaksud why itu gitu bang? sebenernya kan bisa diobrolin bye-bye atau gimana lah whatsappers cara yang bagus lah kan gitu ya makanya pada saat itu aku jadi bingung ini orang kenapa masalahnya mereka ngasih komen di google maps itu kan reviewnya harus review yang bener itu bintang 1 your owner is rasis skip gak beli bebek ini pemiliknya rasis oke oke yeee beli enggak bacot iyee gue paham sih aku jujur ya kalau ada bang orang beli makan ngerasa gak enak ngerasa kurang ngasih bintang 1 gak apa-apa aku fair atau misalnya lagi waktu itu pelayananku kurang bagus misalnya ada yang kotor atau apa ngasih bintang 1 itu gak apa-apa ini makan enggak dateng juga enggak mana komennya gak nyambung pemiliknya rasis kurang fair sih sebenernya kurang fair gak disitu tempatnya di instagram dia boleh kalau aku udah aku gak pernah kunci komen DM ku silahkan iya tapi memang yang ava korea aku skip sih ada titik 3 pencet ada report disitu nah lu report aja banyak-banyak paling ilang instagramnya dia tapi udah selesai akhirnya udah aku gak tau udah selesai ini kayak berurusan dengan ormas abu-abu jumlahnya juga banyak banyak mereka sih kayaknya masih abu-abu nih iya maksudnya tiba-tiba takut mereka tiba-tiba sebel lagi atau apa iya pasti bisa tiba-tiba dibahas lagi oh ini yang kemarin rasis itu loh iya ini apa lagi namanya gua bahas lagi maaf ya gua sebenernya pengen nyari solusi gimana kalo kita bikinkan solusi solusi deh solusinya apa yang enak buat masalah kpop ini gimana kalian mau apa temen-temen supaya lu berkenan ya berkenan di apa berkenan asal jangan bebek caro lah jangan bidang bisnis jangan nyerang karena gak ada hubungannya kalo anda gak terima ngatain saya mau komen saya gak perasa itu youtube youtube saya ada juga membahas korea silahkan disitu aja iya mungkin kalo kalian temen-temen dari fans nct iya ini mumpung ini dia terbuka banget orangnya boleh jadi buat temen-temen ini saya kasih challenge malah ya di komen youtube ini kalian katain saya separah mungkin dan kalo kalian fans nct saya akan kasih voucher belajar ruang guru nanti serius siap nanti dipin aja timnya bang rinsu ya buat fans nct yang pake ava korea anda yang paling kejam ngatain saya voucher ruang guru 6 bulan lah serius kan baik voucher ruang guru iya oke bagus dong positif lucu aja iya 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 tolong diambil petik baiknya ya iya petik baiknya karena gua pengen ngobrol ini sebenernya gua tuh senengnya masalah itu iya jangan dipanjangin karena kalo masalah dipanjangin hanya ada penyakit hati nah akhirnya penyakit hati ini bikin otak kita jadi pendek gua yakin lah setiap orang punya ketersinggungan tapi ketersinggungan tapi ketersinggungan itu harusnya kan membuat kita dewasa bukan membuat kita jadi kayak anak-anak nah gitu loh tidak membela siapa-siapa gua juga pernah waktu kemarin Arab Reza Arab iya Reza Arab jadi waktu itu ada orang korea datang Kyu Jung Si oke jadi gua di framingnya waktu itu gua bagus karena waktu itu gua belajar bahasa korea dan gua emang kepengen ngobrol pake bahasa korea karena itu bentuk daripada excitement juga tapi Reza di framingnya jelek Reza Arab Reza Arab di framingnya jelek karena waktu itu lagi keluar isu dia selingkuh katanya terus kemudian dia pada saat ketemu Kyu Jung Si itu di frame gambar dia kayak cuek karena Reza Arab tuh sama semua orang cuek sama Atta Halilintar juga cuek dia tapi terlalu cuek gitu iya sama istrinya cuek tapi sayang 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 gua maestri gue juga cuek tapi sayang tapi sayang gitu kan jadi kadang-kadang framing-framing seperti itu kan bikin kita akhirnya tersinggung tapi seperti gue bilang tersinggung mau dibawa kemana kita harus selesaikan dengan baik gitu iya iya jangan sampai dipanjang-panjangin ya terbuka ya temen-temen ya tapi Kyu Jung Si siapa itu? itu salah satu personel suju wesh iya eh gua kpoper Kyu Jung Si ya tapi salah satu manfaat kpopers itu ini salah satu manfaatnya meskipun aku juga prihatin buat kpopers sering ketipu ternyata kenapa? dia kalo beli tiket, beli merchandise tuh katanya sering ketipu bang ketipunya gimana? engga misalnya suruh transfer kesini ternyata itu akun bodong gitu oh sering ketipu gitu kemarin di twitter katanya ada kpopers gitu nge-up saya ketipu sama KTP ini dipoto KTPnya padahal udah jelas KTPnya tuh editan gitu iya iya masih ketipu sama hal begituan makanya salah satu saya mau giveaway voucher ruang guru tuh biar temen-temen jadi lebih lebih ini apa tidak cepat termakan nah lebih mawas diri iya 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 itu dia maksudnya jangan terlalu berlebihan iya jangan terlalu fanatik fanatik boleh tapi kalo sampe misal ada yang ngatain terus marah balik sampe aduh yang parah kalo udah nge-DM orang sampe ngata-ngatain keluarganya maksudnya yang ada bela ini bukan bukan Habib iya 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 bukan Ustadz suju bukan Ustadz suju iya apa manfaatnya bagi hidup lagi podcast bu bilangin tetangga lagi podcast iya iya sorry ini sudah lama kalo aku kayak orang kalo nge-fan Messi ya boleh tapi kalo ada yang ngatain Messi ah Messi tolong lumayannya ga ada yang sampe ngilangin akun orang itu iya ga ada yang sampe nyerang bebek orang itu iya 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 tapi gua setuju disitu sebenernya gua pribadi gua gua tuh suka sama fans-fans K-pop karena mereka baik ama gua jujur mereka baik waktu gua Qyungsi itu mereka beli burger Bangor dan mereka support tapi gua juga akhirnya ga setuju ketika caranya jadi radikal nah kayak lu dulu katanya kan gua tuh nah kita masuk kesitu tuh enak tuh ya kan hahaha dia bicara sesuatu karena dia pernah ngalamin nah karena saya dulu pernah radikal gimana ceritanya dulu ini ini eksklusif di Rumpi No Secret curhat banget curhatan peniro sekali gua iya iya dulu aku pernah juga di di Om Deddy sedikit cerita tapi ada versi-versi yang lebih lengkapnya gini radikal ku tuh dulu lebih ke arah terorisme justru dulu facebook ku itu di my album situ karena dulu di facebook album iya iya tau itu isinya senjata-senjata my album tuh senjata-senjata my idol itu Osama Bin Laden terus teroris-teroris Indonesia yang sekarang itu cuy lu serius loh sumpah tapi aku ga merasa itu teroris loh lu pikirnya apa dulu? inilah pahlawan Islam inilah karena dulu pas dengan isu Palestina iya gua tau itu sebelum sebelum Palestina di SMA itu IRA isu IRA iya ga tau kenapa aku baru inget guruku tuh dulu nyetelin aku video IRA IRA strike back inget banget tuh? iya menyerang balik iya menyerang balik yang sniper-sniper kenapa aku nonton itu guru ku dulu ya ga tau pokoknya gara-gara hal-hal kecil kayak gitu terus ada isu Palestina itu aku merasa kayak anjir kita ini harus melawan karena disolimi kan iya merasa lu melihatnya disolimi framingnya framingnya adalah Islam diserang iya betul lebih sesederhana itu karena dulu kan internet ga secanggih sekarang maksudnya dulu media ya adanya itu ya itu kita taunya Islam diserang ini adalah konflik agama aku melihat itu kayak terpanggil terpanggil waktu itu aku ngomong ke temen-temenku dulu ini daripada kita cari pahala bangun subuh ngantuk ini berat mending kita langsung jihad aja bro biar masuk surga biar langsung masuk surga aku kira segampang itu aku kira sesederhana itu umur berapa itu? umur dua satuan kayaknya waktu itu kalo ada pendaftaran Afghanistan sama Palestina berangkat ya udah ga ada coki muslim serius? coki doang narkoba iya gua merinding loh ini di Madura dimana? sudah di Surabaya oh di Surabaya tapi dari Madura pun aku gini ya tidak ada yang salah dengan ajaran agama keluarga ku ustad ku tidak pernah ngajarin salah tapi ustad ngajarin gini nabi berperang dengan orang kafir nabi berperang dengan orang kafir aku ga dijelaskan orang kafir siapa aku kira orang kafir ya orang Kristen tapi tidak diperangin maksudnya bagi kepercayaan kita kan mereka dianggap kafir gitu tapi nabi berperangnya kan bukan bukan Kristennya yang diem-diem dihajar bukan tapi kan ada penyebabnya ada penyebabnya apakah dulu nabi berdakwah diserang baru nabi serang kembali aku aku daripada salah ya mending kalian cari sendiri yang jelas aku diceritainya nabi berperang dengan orang kafir aku kira orang Kristen itu orang kafir yang diperangin nabi jadi aku menganggap orang Kristen ini musuh iya mindsetnya kan begitu mindsetnya begitu ditambah ada isu Kristenisasi dulu iya itu yang pake mie instan iya tau jadi di tapi orang Madura ga ada yang kena iya iya karena orang Madura suka mie kuah jadi gue iya iya lanjut itu kan mie goreng itu kalo yang Kristenisasi mie goreng betul mie goreng dia eh kenapa jadi mie goreng gue ikut ikutan lagi iya iya jangan kesona dulu ya iya soalnya itu berhubungan maksudnya aku dari kecil oh orang kafir itu orang Kristen gitu tapi aku kira kan orang Kristen tuh jahat gitu orang Kristen tuh akan mengkristenkan kita aku kira begitu iya iya ternyata aku berpikiran kayak gitu karena aku salah paham aku tidak pernah punya temen Kristen ternyata baru di Jakarta iya sekarang pertanyaan ya gue mau nanya ya sebelum kita lanjut ya iya kalo yang Kristen mengkristenkan yang berbeda nih yang Muslim iya emang kenapa? kerugiannya apa ya akhirnya? jadi gak maksudnya yang dari sudut pandang itu ya iya sudut pandang itu saat itu sudut pandang lu saat itu ee mungkin takut ini aja iman kita takut terenggut agama lain iya mas jadinya defense gitu mungkin ya imannya goyah mungkin ya mungkin begitu mungkin aku begitu dulu pemikiran lu saat itu pemikiran salah iya 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 pokoknya aku dulu nontonnya juga Jakir Naik gua nonton nonton gurunya gua nonton gurunya Jakir Naik ada gurunya udah meninggal ee tahun berapa itu aduh siapa coba cek dong google gurunya Jakir Naik tau gua gua tonton sebelum Jakir Naik ada gua udah nonton gurunya gua gurunya gua aku dulu nontonin Jakir Naik nge-debat temenku yang Kristen ya ini gua ada di fase itu gua nonton gurunya Jakir Naik gua nonton Jakir Naik gua nonton Christian Prince gua udah nonton dari jaman dulu cuy jaman dulu ya jaman dulu tau Christian Prince gak tau tau kulit hitam ya kalo gak salah ya nggak nggak ada fotonya nggak ada fotonya nggak ada fotonya tapi Christian Prince itu profil yang gua tau dia adalah orang Arab mengakunya tapi memang bisa bahasa Arab oke terus dia tinggalnya tidak di Arab tapi dia Arab Kristen Arab Kristen Arab Kristen woi itu debatnya gila banget cuy pokoknya aku nonton siapa gurunya Ahmad Didat oh Ahmad Didat Ahmad Didat betul Ahmad Didat aku belum nonton kalo yang Ahmad Didat berarti ilmu gua gak nonton gua yeee gua lebih ini di doktrin lebih terdoktrin lebih tajam perdebatan wooo lanjut lanjut jaman dulu ini kan kita cerita jaman dulu iya jadi pada saat aku yang tadi udah bekalnya udah sensi sama Kristen udah takut di kristenisasi iya jadi begitu ada Ustadz Zakir Raik aku nonton aku jadikan itu debat temenku yang Kristen bahan kan itu udah di Surabaya itu bahan kan kayak mana bukti Yesus Islam eh mana bukti Yesus Tuhan ada gak ada kan Zakir Naik cerita itu atau gue ya saya tuh ada ya tau semua isi-isi detilnya gak tau pokoknya aku debatin terus debatin terus sampe aku seneng kalo dia terpojok ini 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 saya salah ya waktu itu saya akun salah ya kita ngomongin masa lalu masa lalu ya sampe kalo dia udah gak punya bukti engga memang Yesus gak gini 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 memang bukan Tuhan dia gitu tapi lama-lama gara-gara aku sering kan kita sering makan bareng dia sering ke kosanku pada saat aku kasih makan dia dia doanya lebih lama daripada kita-kita kalo kita kan kadang-kadang di jalan doanya atau orangnya masih masak kita udah doa gitu kan kalo temen-temen yang temenku Kristen itu dia doanya lebih lama dia taruh makanan kayak gini dulu terus aku nanya kamu doa apa? aku doain keberkatan makan ini dan keberkatan mas muslim yang sudah ngasih makan ini disitu aku lalu 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 anda kan saya ini pada saat lu masih berpikir kayak gini dulu nih ini kayak tamparan nih kan mau saya syeret ke agama saya gitu waktu itu aku mau biar dapet hidayah kan biar dapet hidayah anda kan saya debat terus gitu sampe aku mempelajari injil yang di Facebook perdebatan-perdebatan tuh ada ada lagi gue dengerin cuman nanti gue cerita ya boleh boleh ya versi anda begitu temenku tuh begitu itu aku malu sendiri disitu lanjir ini orang ternyata doain aku tuh ya soalnya lu gak berpikir gitu gak berpikir gitu sampe pas di Jakarta ketemu Benidion Benidion yang nulis penulis film itu ya aku bilang ke dia kamu kafir tapi kok baik kamu gitu itu Benidion itu temen lu yang waktu itu temen? enggak bukan kalau itu beda pas ke Jakarta ketemu Benidion itu satu kamar sama Benidion oke dia katolik aku bilang kamu kafir kok kamu baik mana kamu kok gak mengkristankan aku gitu iya kamu bahkan tidak pernah serius membahas agama apa bahkan tidak membahas agama apapun malah kita perbedanya jadi bercanda itu sebenernya titik balik dimana tadi temenku terus Bene itu berarti aku salah paham selama ini tapi lu seradikal maksudnya itu masuk radikal gak sih dulu? kayaknya sih radikal ya karena aku sudah membenci bahkan tidak mau bareng maksudnya kayak oh itu masuk radikal ya kalau udah begitu ya? ada orang Kristen ya kalau level radikalnya kan yang sampai di oh aku mau jihad mukul gak? gak gak sampai mukul gue gebukin gebukin gak sampai gak sampai kan itu gak ada konteks maksudnya orang Kristen ada udah dikit digebukin gue pernah pengganyangan di Makassar tahun berapa? digebukin? itu udah parah itu gara-garanya kasusnya apa gitu Chinese semuanya abis jadi waktu itu kalau gue gak salah ada orang Chinese kalau gue gak salah ya turun dari kayak gunung gitu tiba-tiba dia ngebaca anak Pak Aji yang baru pulang sholat kalau gue gak salah wih itu gak jadi dari atas cuy turun semua abis Chinese non muslim selesai selesai gue ditolong malah sama yang muslim ditolong sama yang muslim yang Kristen mau nolong apa? orang Kristen Jopanik iya gue ada ceritanya juga ada ceritanya ini bagus nih bagus nih terus abis itu ketika lu udah akhirnya punya ada bahan berfikir baru apa yang terjadi? sorry yang radikal tadi sampai di level ini mungkin aku sampai yang tadi mau jadi jihad ke Palestina karena sekali lagi aku pikir itu kan konflik agama jadi aku dulu tuh kayak udah kita kesana tapi kan gak tau caranya kemana apakah daftar di mana dan lain tapi kalau waktu itu ada yang ngajak berangkat itu dengan maksudnya kesensianku sama agama lain terus ada isu Palestina diserang kalau gak salah perang Palestina versus Israel itu menjadi trigger radikal di seluruh dunia iya itu tau gue trigger terkuat kan kuat banget pada saat aku sudah mulai berubah itu kenal bene itu gini deh kan selama ini aku salah paham ya aku takut kristenisasi aku takut nonton acara ini tau gak setiap jam 9 abis Dragon Ball di RCTI abis Dragon Ball sering kepencet RCTI ada acara kristen yang diterjemahin itu iya 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 itu aku kalau sampai kepencet itu takut banget worship iya iya wadjur wah aku tidak mau gitu gak tau kenapa karena itu lu umur 21 itu enggak itu itu pas kecil tapi sampai gede maksudku aku melihat wah jangan sampai ini kristen nih wah jangan sampai ada kristen mana nih aku termasuk yang di facebook-facebook jaman dulu say no to valentine trompet budaya yahudi sampai gitu pak keras ya tidak boleh mengucapi natal sampai di fase bonusan sms dulu aku sebarin ke orang-orang sampai nge print nge print hadis bagi-bagi orang yang pacaran wah kasih gitu banyak gak orang kayak lu dulu kayaknya enggak deh enggak ya enggak banyak karena dulu dulu kan kayak hijrah terus dakwah apa tuh kan kayak dulu kita mosting suatu yang religius tuh masih masih pasti dianggap apaan sih begitu tapi aku dulu udah tidak perlu inilah dakwah inilah dakwah terus katanya lu pas SMA bikin dilarang pacaran kampanye dilarang pacaran itu bagian dari radikalisme itu yang lu bilang itu aku sih kayaknya itu bagian dari salah paham tentang agama masih ada hubungannya disitu masih ada hubungannya karena saling berhubungan gitu bang mungkin gak langsung jadi teroris ya pas SMA ya pas SMA pokoknya pacaran gak boleh sentuhan tangan gak boleh aktivis anti pacaran aku kenapa? karena dosa oh bukan muhrim iya iya benar terus isinya tuh temen-temen yang lain pacaran aku tuh kasih dakwah dakwah sampai di fase aku bilang ke orangtuaku aku gak mau kuliah aku mau jadi supir truk aku mau jadi tukang bakso kenapa kamu mau jadi seperti itu? buat apa hidup di dunia sementara? ih sufi sufi salah paham tinggi loh yang punya orang gini karena memang yang aku baca buku sufi stick dulu bang iya 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 kan ada isinya bahwa dunia sementara gini-gini tapi kalau itu gue setuju cuma kan penerapannya bukan berarti anda langsung jadi supir truk maksudnya kita bisa tetap bermanfaat dengan jadi ya content creator membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain itu kan juga manfaat tapi aku memilih buat apa bu kita hidup kayak gini apa ya? hidup di dunia sementara iya 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 orang tua saya pusing! sebaik-baiknya manusia ada manusia bermanfaat bermanfaat iya iya kan poinnya disitu itu umur 16 atau 17 tahun iya seru banget gue tertarik banget nih gue pengen tau soalnya gue pernah punya temen kayak gitu cuy dan gue gak sempet ngobrol kayak gini mungkin gue jadi bisa belajar banyak iya karena menurut gue ketika kita belajar dari perbedaan kita akan tumbuh yang namanya toleransi dan menghormati tapi kalau kita tidak paham iya akhirnya bisa tumbuh hal-hal yang negatif iya makanya kalau sekarang ada orang yang mungkin keras atau apa-apa digusur diboykot ya mungkin itu saya kalau gak kenal stand up saya adalah bagian dari orang yang memboykot itu bisa jadi karena aku menganggap mungkin orang tadi apakah mungkin dia salah paham mungkin dia mengira orang Cina, orang Kristen gini-gini padahal ada referensi loh orang Kristen, Cina yang tidak seperti stigmanya aku kan tadi begitu Kristen ini pasti kristenisasi ini pasti gini begitu berteman oh enggak kok malah dia doain aku malah orang-orang ini baik-baik ada yang baik ada yang ada itu semua agama ada jangan kita ngomongin agama maksudnya kejauhan juga kita ngomongin profesi atau bertetangga atau apapun pasti ada yang tidak sama ada yang kurang bisa berbeda kurang itu kan hal yang istilahnya manusiawi gitu loh cuman kan pada saat kita kecil apalagi di jaman itu makanya gue pengen banget ngobrol itu kan benturan dimana kita berusaha untuk saling menjatuhkan dari sisi agama itu kuat banget itu pemicu loh nyari materi nyari materi buat ngehajar yang muslim yang muslim nyari materi buat ngehajar yang non muslim di facebook juga perdebatannya oh keras bro alquran apa ini ini akun islam yang bahas kristen iya ini akun kristen yang bahas islam itu debatnya ngeri ini bawa alquran ini bawa bawa alquran bawa injil bawa alquran bawa injil gue dikepukin gara-gara ngaji karena kan gue sipit gue bukan karena ngeselin ya belum sombong ya dia salah satu belum gue waktu kecil itu gue orangnya pendien kan dan gue itu kan suka dititipin jadi gue dititipin sama mama gue kebetulan itu dia gak punya anak ini keluarganya gue panggil mama juga mama angkat sama bapak angkat nah kebetulan mereka muslim awa ini masih kecil kita mana ngerti ya kita ikut lah apa yang tradisi atau kebiasaan atau apa yang diyakini disitu ya gue belajar ngaji sore-sore dan gue menikmati karena maksudnya itu adalah bagian dari proses bertumbuh masa kecil gue iya tapi karena gue Cina gue kebukin cuy alasannya apa? lu gak cocok iya lu agama lu sono serius lu bro makanya gue bingung waktu gue kecil iya iya makanya dari situ gue memilih untuk gue berpikir ini agama kok gue masuk agama kok malah gue bonyok ya lu ngerti gak maksudnya iya 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 kok gue gak menemukan malah kedamaian ya gue masuk kesini gue bonyok gue masuk kesono gue jadi dikata-katain gitu loh kok jadi serba salah hidup gue gara-gara urusan agama iya jadi akhirnya gue punya pemikiran sederhana ah gue malah saya ngomongin agama sensitif lu ngerti gak maksudnya iya 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 tapi akhirnya gara-gara pengalaman-pengalaman tadi pengalaman-pengalaman tadi itu meninggalkan trauma kita terhadap orang lain yang membuat kita akhirnya berpikir buruk terhadap orang lain karena kurangnya pengetahuan pengalaman hidup yang jam terbang kita jadi kadang-kadang kita itu akhirnya terbelenggu sendiri dengan apa yang kita sudah yakini tapi keyakinan kita itu ngerugiin orang lain dan merusak orang lain sampai dewasa sekarang masih ini gak dengan agama maksudnya kayak ah males lah ngomongin agama gitu sebenernya gue termasuk males ngomongin agama tapi ketika gue bertemu dengan orang yang punya pengalaman gue kepenging ngobrolin itu kayak lu kan dari sudut pandang lu ya karena menariknya adalah di luar sana banyak orang yang dia perlu memetik sesuatu dari pengalaman hidup orang seperti apa yang lu alami lu berteman sama pendeta kan pendeta dari kejadian dari yang anti kristen yang sampai ngedebatin orang kristen sekarang malah kemana-mana sama pendeta dan gak cuma berteman sama pendeta ikut bantu bantuin izin gereja malah tapi orang-orang yang di sekitar lu banyak gak yang minta lu untuk apa muhalafin si pendeta kenapa langsung pendeta itu raja terakhir dong kalau itu kan gue sering baca di komen pak coki paling coki oh coki dulu ya coki oh itu susah susah itu anak horus itu anak horus son of horus kalau orang imannya kayak berdiam wih merat dia nyembah gramedia iya sains dia sama MMI iya kan enggak bang kalau zaman sekarang mending kita skip pembahasan MMI iya 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 enggak kalau zaman sekarang kita enggak enggak boleh ini enggak boleh apatis lagi dengan udah gak usah males bahas agama karena kalau kita males tidak berusaha meluruskan orang-orang yang salah paham ini mungkin nanti anakku anak sampean tadi sama nasib ya dipukulin karena ngaji juga iya anak kita di masa depan nanti kalau kita enggak beresin ini mereka akan berantem ngucapin Natal bisa saling pukul-pukulan izin gereja juga sulit juga bantuan topi santa di razia apa bantuan kemarin di itu di daerah bencana yang dicopot tulisan maksudnya itu juga aku heran sih maksudnya di penjana alam nih rumah hancur kehilangan keluarga masih takut dengan orang Kristen yang harusnya ditakutin adalah gempa susula iya bener atau bencana-bencana lain kok itu disitu kan kita melihat itu why itu namanya itu yang dibilang why kita gak membenci kan kita bertanya kenapa ini ada bencana bantuan dari orang Kristen mungkin kalau itu terjadi di rumahku ada bantuan orang Kristen aku yang nyopot itu kalau aku seperti dulu iya jadi kalau ada orang kaya keras kaya gitu aku mencoba mengerti kenapa sih orang kaya gitu salah satunya mungkin ya tadi kurang kurang apa ya istilah main kurang jauh itu mungkin jauh disini adalah anda harus cobain temenan sama Cina sama orang manado orang timur orang yang terutama yang gini deh aku yang dari awalnya anti Kristen yang sangat denger agama lain tuh waduh kafir nih kafir nih sekarang sama pendeta terus juga membantu izin gereja berteman dengan coki yang tidak beragama tapi tetap teken banget tidak beragama maksudnya itu menunjukkan bahkan gini ini di konten aku sering bilang coki kamu neraka coki neraka sebenernya pesannya yang pengen kita sampein ini orang berbeda ini aku ya pake kopia pake sering ini sebenernya pencitraan sih ini sih enggak dong ini menurut ini khas madura sih sebenernya kita pake sarung pake kopia itu memang khas madura tapi aku disitu sering ngomong coki kamu neraka coki aku pengen orang nangkep anjir ini orang berbeda satunya mungkin religius satunya tidak beragama bahkan aku meyakini coki neraka tapi bisa berteman tapi kan sekali lagi kita gak mau jelasin itu gitu bisa gak sih mikir sendiri nanti saya kasih voucher ruang guru yang lebih banyak lagi mungkin ya nanti kita kasih voucher ruang guru lagi ya kali ini dari saya ya buat yang maki-maki coki par dede di kolom komentar yang paling menyeramkan sekarang akan saya berikan voucher ruang guru selama 3 bulan bagi saya cuma 3 bulan kalau kalau saya tadi 6 bulan karena kpop butuh lebih lama karena kan mereka sekolah jadi butuh ruang guru why licin meja sebenarnya yang kita bisa ambil dari pengalaman cerita lu itu kan adalah bagaimana kita melihat sebuah perbedaan kita boleh tidak bersetuju boleh tapi bukan menjadikan ketidaksetujuan kita ini alat untuk menghancurkan yang lain itu dia yang sekarang sudah mulai dilakukan dimana misalnya orang gak setuju ada gereja ya memang muslim kita muslim ya tidak meyakini bang yeri pun bang yeri Yesus itu bukan Tuhan tapi beribadah itu kan hak anda betul itu bahkan kewajiban anda betul jangan dilarang gitu banyak juga orang mempertanyakan itu dari sisi gua iya kayak dan kok lu berteman sama muslim beberapa temen-temen iya mereka kayak jangan sampai lu kebawa dengan oh ada warning juga dari iman itu ini yang peduli dari sisi positif iya 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 yang negatif ah dia juga kristennya gak beres itu biarin aja dia mu'alaf yang 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 positif yang seneng sama gua dari sisi yang muslim ayo bang ayo bang kalau dilihat keuntungan bro kalau dilihat keuntungan kita ngomong keuntungan ya kita jangan ngomong yang lain dulu keuntungan saya kalau masuk islam wah menurut lu gimana 10 juta subscriber lagi jaminan jaminan menurutmu gua gak paham itu pasti paham dong ada nilai yang gua bisa dapet angka yang gua bisa dapet tapi pertanyaannya adalah keyakinan yang gua pegang apakah gua akan tukar dengan sesuatu hal yang bersifat materi itu kan pertanyaannya yang kedua adalah apa salahnya ketika gua masuk islam dari gua masih kecil gua tidak pernah sekalipun punya doktrin lu masalahnya kalau lu punya pemikiran itu gua gak punya bapak gua muslim bapak gua haji keluarga gua keturunan banyak islam bahkan masuk dalam golongan orang-orang yang dihormati gua gak usah sebut lah statusnya iya iya kan ada yang raja-raja makasar ada yang dari padang iya kan kalau mau ditanya darah gua mungkin darah islamnya kuat iya gua sangat menghormati agama leluhur gua karena itu yang diajarin leluhur gua ketika waktu gua datang ke orang-orang tua gua waktu itu gua punya masalah problem sedikit dengan masalah hidup gua terutama berbicara tentang keyakinan gua sempet berfikir waktu itu agama yang harus gua masuk adalah agama leluhur gua islam waktu itu jadi ketika gua datang leluhur gua bilang berdoa lah jam 12 malam mintalah kepada Allah mu Tuhan mu Esa oh malah ditawarin lagi maksudnya dikasih solusi iya sesuai ajaran sampean dulu gitu enggak dia bilang cari sendiri apa yang kau yakini supaya kau bertanggung jawab dengan apa yang kau pegang karena nanti kau akan dipertanyakan menurut apa yang kau yakini bukan apa yang orang lain yakini jadi kalau kau belajar tentang keyakinan orang kemudian kau tidak fokus dengan apa yang kau yakini dalam menjelangkai ibadahnya yang ditanya nanti gak nyambung kau ditanya agamamu apa kau pergi jelaskan agama orang lain nah artinya apa yang gua pegang akan menjadi tanggung jawab gua ketika gua nanti pergi yang diadili gua benar salahnya gua amal ibadah gua gua gak tau yang diadili yang sebelah mana tapi kan dari setiap keyakinan orang itu kan gak mungkin gak mungkin tidak ada kebaikan di dalamnya dan dari setiap kebaikan itu dia kan membawa kebaikan lagi dari setiap kebaikan dia membawa kebaikan lagi ini kan pertempuran yin yang iya maksudnya akhirnya gua menyayangkan banyak orang yang tercederai dengan keyakinan orang lain karena sifat karakter yang terbiasa untuk masuk sini dong masuk sini dong gitu tapi gua pernah loh bro diapain gua punya fans masuk ke dalam waktu itu gua lagi dulu gua suka kesaksian jadi gua suka diundang untuk kesaksian kalo di kristen jadi gua tuh yang gua tau kesaksian itu adalah gua cerita tentang pengalaman hidup gua tapi gua gak mau cerita Tuhan tentang banyak karena gua gak kenal Tuhan waktu itu karena gua tidak mau tidak jujur tentang itu karena menurut gua gua boleh bang s**t gua boleh bantel gua boleh rata tapi kalo udah bicara Tuhan Tuhan itu kudus suci gitu ya suci tidak ada kepantasan diriku bicara tentang dia kecuali kalo gua pernah mengalami oke nah waktu itu gua tidak pernah mengalami apapun waktu itu gua masih ya masih anak muda lah tapi gua punya pengalaman hidup dimana gua ngerasa pengalaman hidup gua itu ada banyak kebaikan yang gua bisa sharing di gereja itu di kesaksian itu ya anak-anak muda fan-fan gua yang berhijab dateng bro ngapain? pengen lihat karena gua tuh udah dikenal sama mereka sebagai orang yang toleran dengan semua agama oke oke jadi dia nanya kak saya boleh gak masuk ke dalam dengerin gua bingung dengan pertanyaan itu waktu itu terus gua bilang loh boleh emang kenapa agamamu melarang gak? aku sih keyakinannya bahwa begini-begini begitu dia jelasin oh yaudah silahkan masuk lah abis gua itu ya kan yang dia dengerin dan gua tidak ada kristianisasi karena gua tidak bicara masalah agama gua bicara pengalaman hidup gua gak bicara masalah Tuhan kayak kesaksian kesaksian dari sisi agama bukan pengalaman hidup gua tanya sama orang itu itu temen fans mu ya? iya kenapa kau gak bawa mereka masuk ke kristus? terus gua nanya kenapa memang? supaya mereka menemukan jalan keselamatan terus gua bilang kenapa aku harus membawa dia ke jalan keselamatan gua bilang kan karena itu adalah tugas kita sebagai orang kristal gitu iya 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 tugas kita gitu loh nah kalau mereka gak mau gimana? ya kita harus memberitakan menyampaikan kalau itu istilahnya mendakwahkan supaya mereka mengenal nah terus gua tanya kalau mereka mengenal tapi mereka gak mau masuk kristal gimana? loh kita harus terus dia beritahu agak ini agak kekeh ya dia terus gua mulai ngerasa kok gini caranya ya tapi untungnya gua tidak berperasa keburuk terhadap agamanya bukan agamanya yang salah ya gua tidak berperasa keburuk karakter orang karena menurut gua agama itu hadir untuk menjadi jembatan pengetahuan buat kita semua mengenal Tuhan kita iya kan? apapun agamanya apapun agamanya saya sampai hari ini percaya Tuhan itu ya satu tapi ketika ada orang yang bilang eh berarti lu bukan kristen eh urusanmu ada yang bilang wah berarti lu bang islam kenapa agama dituduh anjir bener loh bener gitu loh makanya gua bilang ngobrolin agama itu kan masalah private kan cuman menariknya adalah dari yang lu share tadi kita dapat insight nih ini sangat positif gitu bahwa apa yang kita punya dari pengalaman kita itu akan mendewasakan kita sampai akhirnya kita bisa mengerti arti dari perbedaan dan ngejalanin itu dan toleransi itu harus dialami loh menurut gua cakep tuh toleransi gak bisa diajarin eh toleran lu sama orang berbeda agama aku dulu gak toleran karena di Madura gak ada orang kristen lebih banyak warung sate daripada orang kristen di Madura bener bener ini fakta bro lebih banyak bebek di Madura daripada orang kristen karena sangat sedikit sekali gimana aku harus coba kamu toleran pada orang kristen gak ada orang kristen begitu di Surabaya aku masih dikit juga karena aku dulu kuliahnya di Muhammadiyah jadi begitu aku masuk nih gak ada orang kristen juga baru di Jakarta itu yang lebih banyak malah orang kristen kan aku di kompetisi suci tiga kompas itu kayaknya setengah islam setengah kristen jadi mau gak mau loh banyak kristen gitu dan itu kan gak bisa gak bisa diajarin harus dialamin langsung gua pernah ditolong oleh yang beragama islam gua pernah ditolong oleh yang beragama kristen gua pernah ditolong agama buddha dan gua juga pernah dicelakakan oleh beberapa jadi apa gua mau salahin agamanya itu kan gua naif bro masa gua bilang wah ajaran lu salah hei bro itu karakter manusianya itu gak beres iya dia mesti dikasih voucher ruang guru ini kenapa ruang-ruang guru ya bukan nah itu yang menyebabkan akhirnya lu tuh bisa toleran tapi ada batasan di dalam pertemanan lu sama Coki Pardede ya iya ya kalo gini kalo Coki aku dan Coki sama pendeta juga kita bisa berteman karena kita justru gak bahas agama bahkan kita makanya tadi jujur ya bang kalo menurutku ya ada orang yang ajak sampean pindah dong itu menurutku menyinggung gitu itulah the real offense itu kayak gitu itu masuk menyinggung kah? kalo menurutku karena itu kan mencampuri mencampuri bener meskipun meskipun mungkin kalo sampean positif kan itu kan mungkin baik bagi dia merasa mungkin agama ini baik eh ayo bang ikut gitu kan tujuannya kalo dari dia adalah gua pengen nyelamatin lu iya dia merasa ini adalah ikut Yesus selamat ajak dong yang tadi begitu tapi menurutku itulah yang sebenernya mencampuri urusan orang disitu iya aku dan Coki mau kita bangsa-bangsaatan mau kita bawa dark comedy mau kita gimana kita bahkan gak pernah membahas agama secara serius ya iya Cok ini gak mau masuk islam begitu pun Coki gak pernah selim emang sains ini lebih baik loh gak pernah semua itu bercanda di panggung di konten di real life kita gak pernah Habib Habib nih Habib Ja'far yang ilmu agamanya ini dikenal banyak orang dia juga gak pernah secara serius ke Coki karena itu kita sudah ngelangkain berarti kayak Cok lu gak mau masuk islam gak pernah dia ngomong kayak gitu itu kayak kita masuk ke rumah orang tanpa izin rumah orang sudah desainnya begini lu gak mau direnovasi ini rumah iya kita ketemenan baru berapa tahun tiba-tiba merasa meskipun ya kita kan pasti mungkin agama ini merasa ini yang terbaik agama ini merasa ini yang terbaik tapi yaudah itu buat kita betul kalau menurut Habib Ja'far agama itu radikalnya ke diri sendiri radikalnya ke diri sendiri maksudnya kerasa ke kita kita harus bertobat kita jangan maksiat menurut kita ini salah kita aja gitu dakwah boleh dakwah tapi jangan sampai kita ya tadi salah satunya misalnya bagi kita acara agama ini salah ya jangan kita yang ikutan membubarkan gereja kita tutup sekarang temen-temen Kristen beribadah gak dikasih izin bangun gereja gak dikasih izin ibadah di rumah digrebek ada di daerah mana gitu di daerah Cikarang kayaknya ini ada temen-temen Kristen ibadah online eh jatuh eh temen Kristen eh temen Kristen langsung iya iya sorry sorry aman 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 gak ada yang gak ada ya gak ada yang kapir-kapir disini kecuali saya udah ada yang ibadah online di gereja di depannya dikasih speaker disetelin lagu-lagu dari agama saya biar terganggu biar terganggu biar terganggu maksudku inilah lagi-lagi why apa sih apa sih kenapa gitu mereka kan ibadah online kecuali memang ibadah online ini nyedot kuota internet daerah situ ya jadi lemot ya main mobil legend dan lain-lain tapi itu yang yang aku pengen meskipun apa yang lakukan aku lakukan ini masih kecil mungkin ya tapi aku harap nanti anak-anakku tidak harus berdebat kayak gitu lagi iya ataupun setidaknya anakku lah jangan sampai kamu mau benci Kristen jangan sampai kamu temenmu ibadah kamu ganggu itu dari itu itu dulu deh karena karena kedepannya kita gak tau ke arah mana agama sekarang akses akses agama kalau dulu kan kayaknya yang boleh ceramah Ustadz di TV Ustadz di TV sekarang dengan adanya Instagram sosvet dan lain-lain semua bisa bisa ceramah iya semua bisa bicara agama apapun ya misalnya dia dari ini tiba-tiba dia dakwah ini 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 tinggal aja postingannya soal dakwah-dakwah oh ini idol aku oh ini dan dimana aku sudah mengalami saat aku belajar pada satu doang itu insyaallah pasti menurutku salah kalau referensinya sempit yang seperti tadi aku gak perlu nih kuliah-kuliah jadi tukang bakso begitu udah agak dewasa oh bukan begitu kok maksudnya mungkin ada teman-teman yang merasa wah orang Kristen ini gak boleh berkembang dia nanti ini dia akan ini mungkin ya aku gak tau asalnya ketakutan iya makanya apalagi gini nih kalau ngomong ketakutan kan kita juga agama saya kan azan lima kali sehari speakernya kenceng-kenceng banyak masjid itu mungkin panggilan juga buat oh enggak saya saya dikislami iya tapi begitu ada teman Kristen ibadah cuma seminggu sekali kenapa kita marah-marah iya iya itu yang aku sangat kenapa sih kenapa kenapa gak dibiarin aja gitu apakah takut iman sampai di beberapa kota tuh ada di di Jawa Tengah kalau gak salah ada lambang plus gitu katanya dianggap salim dicet ulang sebegitu takutnya ambulans ambulans juga ada enggak ambulans gak kayaknya ambulans tapi kalau di trotoar masa orang pindah agama gara-gara trotoar sih maksudnya masa ada ya orang jalan begitu tiba-tiba dia masuk Kristen gitu tiba-tiba langsung hallelujah masa langsung begitu maksudnya masa sama trotoar bisa aja bisa aja ya sebetulnya trotoarnya ada sinasin namanya Hidayah bisa datang dari mana aja ya kalau Kristen bukan Hidayah ya apa ya enlightenment asik pakai bahasa Inggris kalau lebih keren dikit ya itu sih yang jadi gue mau nanya nih gue mau nanya ketika lu ada pemahaman baru pemahaman baru lu ini kan pasti akan diuji oleh orang-orang sekitar lu pasti ada dong orang-orang yang menyayangkan pemahaman lu dengan toleransi lu terhadap agama lain pasti ada dong kalau orang yang penting aku sih keluarga sih kalau keluarga aman aman keluarga aman? aman awalnya? awalnya sih gini masih gini masih bapak aku tuh whatsapp jangan terus berteman dengan Coki dan Joshua oh sempat di ngomong gitu? tapi bukan membenci ya tapi? tapi aku disuruh carilah majelis-majelis ilmu oke yang islam gitu maksudnya lu mungkin boleh kerja tapi jangan temenan sama mereka ini aku tidak menganggap orangtuaku ini membenci Coki dan Joshua tapi itu eh lu jangan lupa cari ilmu islam juga iya betul iya betul terus ya paling dari follower-follower sih yang yang mungkin lihat postinganku jaman dulu yang dilarang ngucapin natal trompet budaya yahudi ada yang bilang bang lu mending islamnya yang islam kayak dulu iya pasti ada pasti ada yang kayak gitu ya? pasti pasti ada cuma ya sekali lagi kalo kita dari sisi positive thinking ya mungkin dia merasa itu yang baik betul jadinya aku kayak dulu tapi karena aku sudah pernah kayak dulu dan aku jadi orang yang keras sekarang mungkin ada yang bilang aku apa aku gak tau ya makna liberal sekuler gak tau itu maknanya apa tapi yang jelas aku merasa lebih damai kayak gini aku tidak tegang mau agama apapun mau ada orang pendeta Yeri baca injil di depanku bahkan maupun dia dakwahin aku bahkan kasarannya aku dibaptis sekalipun itu insya Allah gak mempengaruhi iman iman loh iya apalagi ya cuma lihat salib lihat topi santa orang tuh ada yang razia topi santa loh iya saya bingung loh sebegitu takutnya lu dengan itu maksudnya karena ada hal itu lu kemudian akan pindah agama kok imannya kecil banget makanya padahal film home alone ditonton iya itu kan film hari natal sudah jelas itu ceritanya tentang natal produk cina dipake orangnya diusir iya diskon natal dipake gerejanya ditutup iya ada yang begitu iya thank you banget lu iya apa pengalaman hidup lu iya gua terimakasih buat itu banget karena gua juga pribadi ya gua melihat banyak temen-temen juga yang dari keyakinan gua ya gua ngerasa kayak pengetahuan lu itu lu jadiin alat untuk menjatuhkan keyakinan orang lain tuh walaupun lu bicara tentang iman iya kan tapi iman itu rana private seseorang gitu loh dan beda-beda pengalamannya dalam satu keyakinan aja satu agama aja itu bisa beda dan ketika lu menyerang keyakinan orang misalnya lu mengatasnamakan Yesus Kristus yang gua yakini sebagai juru selamat gua ya kemudian lu menyerang sesama agama lu menyerang gitu loh dan lu berharap apa dari itu lu berharap kemudian gua akan masuk ke dalam apa yang gua yakini gitu loh gua punya pengalaman gua gua punya perjalanan gua bersama dengan Yesus Kristus bersama dengan apa yang gua yakini gua punya perjalanan gua dengan Al-Quran dengan Nabi Muhammad yang gua baca dan gua punya cara gua menghormati semua itu dari pengalaman gua iya tanpa gua harus bisa istilahnya jangan percaya ini nanti masuk neraka jangan percaya ini masuk neraka what is your business disitu gitu lu kalo punya keyakinan dan kalo lu rasa keyakinan itu benar kenapa lu perdebatkan? justru karena mungkin ada yang ragu mungkin ya itu pertanyaannya kan itu kan pertanyaannya kalo udah yakin mantep ya udah simpen diri sendiri aja iya dan kalo lu merasa lu ragu jangan lu sok-sokan merasa benar kemudian memperdebatkan tanyalah kepada orang-orang yang mengerti pembawaan karakter daripada ulama habait ustad atau pendeta atau biksu atau romu yang punya karakter yang bagus supaya dia membimbing lu ke jalan yang bagus karena orang juga ada yang punya karakter gak bagus mau lu kasih agama yang paling bagus agama paling bagus ihh bro penjahat nih ya lu kasih baju yang paling bagus tetep aja dia korupsi uang why iya kan ngobrolan serem banget ya nah ini gua mau nanya ini nih hubungan lu sama Coki Pardede buat selingan ya lu udah pernah nonton MMI bareng sama Coki Pardede belum? wuuu belum dong karena dia kalo nonton sendirian soalnya kemarin makanya kaget ya pas digerbek ya iya dia kaget eh kok ada orang ini kan nonton sendiri bukan nobar gitu kan bukan lu gimana sama Coki gini Coki itu ini eksklusif lagi di pagi-pagi pasti happy iya iya semuanya acara trans TV ini serius eksklusif tuh ya jadi gini pengguna narkoba itu manipulatif ekstrim serius sekali nih wih sampe dia sendiri tuh katanya ngeri sama dirinya sendiri kayak anjir gua nih terlalu terlalu boong sampe dia ngerasa anjir gua ngeri sama kebohongan gua karena gini kayak gini ya misalnya sampean suka sesuatu mungkin pas kecil lu kan gimana pun caranya untuk mendapatkan itu misalnya lu suka main PS gimana caranya berbohong ke orang tua dan lain biar bisa main PS dan ini narkoba yang menurut Coki dopaminnya itu level tertinggi dia kan pasti akan melakukan apapun untuk itu tapi sekarang udah engga ya waktu itu jadi di proses kita berteman itu ada sesuatu yang fake mungkin dari dia yang aku bahkan gak bisa menilai ini fake apa engga gitu keliatan real keliatan real karena dia juga percaya dia percaya dia nangis dia ini sampe anjir nih orang actingnya sangar banget berarti tapi aku gak nuduh ya itu acting apa engga tapi aku jadinya gak percaya ini kapan lu baru mengevaluasi kayak begini sebenernya istriku udah istriku kan dia juga agak sensitif lah sama karakter orang bukan dukun ya tapi kayak sayang kayaknya bukan bukan dukun tapi kayaknya iya saya kayaknya hati-hati dia sama Coki bukan hati-hati apa ya kayaknya kalo dia manipulatifnya itu udah parah gitu tapi pertanyaannya adalah manipulasinya dia membawa lu ke arah diri lu yang lebih buruk apa lebih baik kan itu sebenernya sering menjebak diriku di situasi yang salah jadi pada saat oh kayak video kemarin ya yang mana tuh? iya bantuan ke canjur ya waduh yang langsung di takedown ya iya itu ya iya lu mana di bantuan ke canjur bro? itu yang lu langsung buang kamera oh itu yang live enggak enggak kalo itu itu sih dalam ranah bercanda ya kalo ranah persahabatan sebenernya jadi pernah Coki kita lagi jalan ih seru banget ya misalnya lagi jalan bertiga tiba-tiba ada nangis di mobil belum pernah Coki para dede nangis kan seumur hidup aku pertama kali liat dia nangis iya 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 kenapa ini orang gitu? aku sempet simpati itu simpati udah tuh dia tuh diajak ke dulu masih tinggal di apart ayo ke apart lah aku tuh merangkul dia tapi dia tuh menjauh-menjauh yang baru terungkap ternyata itu dia pake untuk menyuntik gitu jadi menjauhnya tuh sampai berteman berapa lama pun tuh aku masih gak ngerti ini orang nih apa lebih lebih gampang Dustin loh aku mengerti dia tau Dustin kan Dustin yang suka batuk yang suka batuk lebih gampang dia dimengerti daripada Coki karena Coki pinter tapi jadi gak tau mana yang real mana yang enggak pernah lagi dia malem-malem jam 12 malem dia ngelepon nangis minta jemput eksklusif sekali lagi ya eh gue jadi kaget nangis dia minta jemput minta jemput kita ngobrol ya dia curhat-curhat gini-gini ada satu momen ini sebelum dia kan under rehab memang sebelum di rehab beneran di under rehab dia dia pamit ke ke asisten MLI waktu itu katanya ke rumahku asisten MLI aku om Bobi om Bobi aku Japri om ada Coki gak? lu katanya ke rumah lu wah berarti ini aneh-aneh nih waktu sebelum ketangkep ya aku telepon Cok dimana itu Cok? malah dia yang marah ngapain gue dicurigain kayak gini gini ya anda narkoba bang saat mau gak dicurigain gimana gitu tapi lu udah tau dari lama apa lu pas taunya pas dia ketangkep dulu sebelum ketangkep kan sebenernya kita sudah tau dan kita rehabin dia kita pake pendeta Yeri dan dia sempet sober tuh udah lama udah bantu udah bantu ternyata aku sampe anjir jangan-jangan lu nangis-nangis ke gua itu biar gua backing kalo lu aneh-aneh sampe aku mikir gitu buktinya pada saat dia keluar dan dimana itu? kayaknya sih dia lagi aneh-aneh gimana itu? ah slim ngapain sih gua dicariin kayak gini gua nih gua nih jangan diginiin dong jangan ditekan kayak gini duh kok kok jadi aku yang salah anda yang narkoba aneh saya yang bingung jadi jadi aku mikir kayak anjir jangan-jangan lu yang nangis-nangis kemarin itu adalah usaha lu untuk biar gua memanipulasi perasaan lu biar gua CE sana malu karena itu Patrick Patrick Effendi di MLE terus istri juga saya gak hati-hati Coki ini manipulatifnya gila sampe Coki sendiri juga ngakuin gak aku bang slim gue ini terlalu ngeri sama manipulatif gua masa? makanya sampe anjir nih sampe sekarang pun tuh aku gak tau Coki ini yang mana yang aslinya? hatinya ini apa gitu masa lu berteman begitu lama lu? sampe gak tau? lebih gampang Dustin bahkan setelah dia cerita masalahnya ini 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 aku jadi merevisi lagi anjir jangan-jangan lu masalah lu yang cerita kemarin tuh mana yang bener gitu iya bingung jadinya karena pada saat cerita dia nangis gua gini-gini-gini wah gua simpatin berarti actingnya di real life sama di film wah kalah di film tuh gak ada apa-apanya iya, bangusan di real life gitu tapi sekali lagi ya aku tidak menuduh itu acting bang iya 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 tapi karena dia sendiri yang bilang gua ngeri sama manipulatif gua oh dia ngomong sendiri dan saat kejadian dia ilang itu aku yang malah disalahin Patrick juga warning Slim itu jangan-jangan Coki tuh kayak sering curhat ini-ini tuh biar aku simpati ke dia biar aku di backing biar aku backing dia kan dia waktu itu sampe keras hp gak boleh duit semua disita semua jadi pas waktu akhirnya ketangkep kalian ini semua berdrama dong di dalam berusaha bantu dia lah apa segala macem pada saat dia ditangkep beneran kan dia rehab itu dramanya banyak dong jadi itu sebenernya jangan-jangan itu coki asli sejak itu pas di rehab jangan-jangan ya maksudnya aku ketemu berapa kali itu dia orangnya lebih soalnya coki ini random kadang dia extrovert banget kadang introvert jadi kalo acara dia bisa pake headset main hp gak ada ngobrol sama sekali sama aku aja gak ngobrol iya iya tapi di sisi lain kadang dia dateng semua bang gimana bang semua kru diajak ngobrol anjir nih orangnya aslinya yang money gitu iya kemana cuma pada saat sober udah-udah ketangkep dan lain-lain dia kemarin di MLE ngobrol sama kru ngobrol sama aku tak ajak makan bareng juga udah mau ada perubahan ada perubahan mungkin yang asli yang itu mungkin ya oh berarti dia sudah mengenal Yesus itu tenang sudah ada Habib dan pendeta yang sudah berusaha menarik dia iya gitu sih tapi ya terima kasih sama Bang Yeri Bang Yeri tuh justru coki kayaknya mau dibantu Bang Yeri karena Bang Yeri tuh pendekatan rehabnya bukan agama karena kan ya gini coki gak beragama iya dia cerita disini tiba-tiba disuruh kamu akan berhenti jika kamu mengenal Tuhan dan lain-lain kan pasti sebel Bang Yeri tidak pernah menggunakan penerapan agama tapi pendekatan pendekatan humanity aja dia cerita nih disini oh jadi gue baru tau ya ternyata begitu ya hubungannya kalian nih berapa tahun kalian punya hubungan? dari 2016 berarti udah 6 tahun 2016 ya? sampai sekarang ya kalau ditanya coki bagaimana juga belum-belum bisa jawab iya iya karena disisi lain ayo cok kita ke rumah makan gitu dia gak pernah mau tapi lu dengan semua pertemanan lu dan semua kemungkinan yang akan terjadi masa depan lu ngeliat coki itu seperti apa sih? udah lu anggap kayak adik sendiri anak sih kalau aku bukan adik udah ke anak yuk anak ya aku sama istri itu yang awalnya istri kayak sempet cemburu sih kayak kamu coki terus yang diurusin gitu akhirnya aku ajak terlibat gitu misalnya kalau coki ke rumah ya ngobrol sama istri juga misalnya deket itu ya berarti ya? kita berusaha hanya mendekatkan diri tapi si bang s**t nangis-nangis apa besoknya udah biasa aja gitu jadi bukan malam itu nangis bukan yang kayak misalnya kayaknya gue ada ini deh gue kayak pengen lebih baik gak ada obrolan itu gak ada kayak di hari ini nangis-nangis udah besoknya jadi coki lagi wah wah gitu atau nih mungkin coki yang sebenarnya is dying mungkin dia kesepian dia dia gini aku memang sempet merekomendasikan agama ya tidak nyuruh dia merekomendasikan baru di tahap rekomendasi maksudnya coki seolah gak punya hobi apa-apa kayak maksudnya kalo inti merasa yoga itu agama anda ya yoga aja gitu muay thai agama anda ya muay thai gitu apapun yang bisa jadi sandaran maksudnya beberapa temen yang agnostik atau ateis yang tidak punya agama atau bahkan yang tidak percaya coki percaya Tuhan aku kalo temen-temen yang gak beragama tuh sedihnya mereka yang gak punya cara masa mau healing terus di lapancelah bali terus iya maksudnya kalo aku menganggap orang agama itu lebih punya cara untuk bersandar maksudnya sama kepada Tuhan atau dia cara beribadah intimasi mungkin ya pengakuan dosa cara itu ada yang sholat tahajud ada yang kuasa maksudnya aku gitu ke coki cok kalo inti memang merasa ya muay thai itu agama anda ya paling gak caranya positif gak ngabisin duit banyak iya gak ngabisin dan gak sakit loh ininya iya soalnya kan kalo misalnya berlibur itu kan apa lagi namanya kadang-kadang pegel gitu iya coki coki udah cukup lah obrolan kita banyak kali seru banget ngobrol sama dia nih iya